Ini, tapi kalau disini Alhamdulillah sudah jalan baik ya. Pertanyaan gini, Ustaz, apa benar sembelian orang yang tidak pernah sholat itu tidak sah? Ya, beberapa waktu yang lalu kan kita buruhnya, pemburuhnya. Pokoknya penyembeli itu dari luar, profesional, ngundang, kemudian ngupah. Tapi saya lihat kileng-kileng, apa kileng-kileng ini? Orangnya itu kileng-kileng, kok gak tahu atus, gak tahu wudhu gitu. Ngertahu sih, kileng-kileng ya? Kumus, nah, kumus-kumusnya. Langsung saya tegur panitia. Ini siapa? Tapi bukan panitia sekarang, itu zaman-zaman agak awal-awal Al-Qadr masih jelek. Masih mesjid lama, bukan jelek ya. Masih mesjid lama gitu. Kalau mengatakan jelek, berarti gak bersyukur. Jelek, bukan jelek. Masih lama. Itu lalu satak panitianya. Siapa itu? Nah, itu dari ngupah jagal. Kelihatannya, dia gak sholat. Juga, entah bismillahnya saya, ya mungkin bismillah ya, kayaknya baca bismillah. Tapi, ini orang yang gak pernah sholat. Nah, orang ini kita gak sholat. Langsung saya larang. Tahun depan, tidak boleh lagi. Harus kita kenal. Siapa? Apa tidak sah? Ini masalahnya begini loh. Bukan soal sah, gak sah memang. Tapi soal kemareman, kepuasan, kemantepan. Itu harganya mahal. Nilainya tinggi. Ingat asing bismillah, waduh spisan setahunnya loh. Setahun sekali aja kok. Terus yang bismillah. Wah, gak jelas gitu loh. Sekarang, Alhamdulillah, Mas Haroyano sudah bisa. Pak Arief bisa. Kemudian, Mas Alamin bisa. Di sini, jamaah sini bisa semuanya. Alhamdulillah, saya bersyukur itu. Jadi, kalian bisa, saya gak wani gitu loh. Ya, gak berani. Tapi, Alhamdulillah, kemarin, sebelum ini sudah begitu. Jadi, kalau soal sah, memang diperselisihkan. Asa membaca bismillah, itu sah orang sembeliannya ahli kitab itu loh. Sah. Allah SWT yang menyatakan di surat Mahitia itu, ayat 4 itu. Jadi, sembelian orang, ayat 5 ya, ayat 5. Sembelian mereka, makanan dari mereka, daging dari mereka itu, boleh. Itu halal, sah. Ahli kitab. Tetapi, yang kita tahu, dari perspektif hukum Islam, atau fikir, menyembelih itu hanya sah jika dengan menyebut nama Allah. Enggak harus bismillahirrahmanirrahim sih. Pokoknya menyebut nama Allah dalam Al-Quran memang begitu. Tapi, menyebut nama Allah, kita umat Islam kan bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapapun asal membaca bismillahirrahim, sah. Tidak ada penjelasan harus sholat atau tidak sholat. Cuma, memang Nabi SAW da'u dalam hadis sholat muslim yang menyatakan bahwa antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Nek sholat muslim, nek gak sholat kafir. Itu hadis suhaib. Tekstual begitu. Jadi, maka kemudian ada yang benar-benar bapak bahwa sembelian orang yang tidak sholat tidak sholat karena dianggap kafir. Tetapi, secara ijtimaai, secara sosiologis, asal ngaku Islam, maka dia orang Islam kan. Soal sholat tidak sholat, urusan masing-masing, tapi asal ngaku Islam, hukum jenazahnya juga diperlakukan secara Islam, maka sembelianya juga dianggap orang Islam, maka asal membaca bismillah, sah. Cuma gak mantep, gak maram, gak puas. Ini bukan soal sah, gak sah, ya. Tapi soal puas, gak puas.